Nah di video kali ini kita akan buat es food Bali ini untuk ide jualan oke Nah yang pertama kita seduh biji selasih ini kita gunakan gelas seperti ini dan kita butuh 2 sendok makan dan kita seduh dengan 50 mili air panas dan bahan selanjutnya kita butuh buah melon Nah tapi saya adanya buah melon yang warna ini ya temen-temen ya Nah temen-temen bisa gunakan yang warna hijau kalau bisa ya temen-temen Nah disini kita kerok dengan kerokan kelapa seperti ini Oke kita gunakan seperempatnya aja ya temen-temen Nah kita kerok sampai habis Nah setelah itu kita gunakan buah jeruk nipis Nah disini kita slice buah jeruk nipisnya ini seperti ini ya temen-temen Nah kita potong seperti ini kayak lime ring atau lime wheel seperti ini kira-kira kita gunakan 8 biji ya temen-temen dan sebagian buah jeruk nipisnya ini kita kita potong seperti wedges seperti ini untuk kita ambil air jusnya temen-temen ya oke nah disini kita squeeze jeruk nipis ini menggunakan squeezer seperti ini kita ambil jusnya temen-temen ya kita squeeze semuanya untuk mendapatkan lime juice oke nah inilah bahan-bahan yang kita sudah prepare ya temen-temen ini slice buah jeruk nipis dan melon dan biji selasih dan sirup melon dan juga nata de coco dan lime juice yang kita squeeze tadi nah kita akan buat 2 liter eskwut ya temen-temen ya menggunakan kontainer seperti ini dan bahan yang pertama kita tuang melon sirup nah disini kita gunakan untuk yang 2 liter melon sirupnya itu 200 mili ya temen-temen nah kalau temen-temen suka lebih manis silahkan ditambah ya temen-temen nah begitu juga sebaliknya oke nah bahan selanjutnya kita butuh 250 simpel sirup ya temen-temen nah untuk simpel sirupnya kita sudah buatkan video cara pembuatannya ya dan selanjutnya kita masukkan buah melon yang kita kerok tadi seperempat aja setelah itu kita masukkan nata de coco ini secukupnya temen-temen ya ya seterserah temen-temen butuhnya berapa banyak oke di kira-kira aja ya next kita masukkan biji selasih yang kita seduh tadi 2 sendok makan oke setelah itu baru kita masukkan slice jeruk nipis ini ya temen-temen nah disini kita masukkan beberapa slice aja dan nanti untuk servingnya temen-temen bisa masukkan di dalam cupnya langsung ya oke seperti ini penampilannya untuk sementara sebelum kita kasih air mineral ya nah setelah itu baru kita masukkan air mineral 2 liter ya temen-temen dan selanjutnya kita masukkan persan jus jeruk nipis itu ya temen-temen ya ke dalam kontainer ini nah baru kita tambah airnya sampai full 2 liter nah ini sudah ready ya temen-temen ya tinggal kita aduk dan kita masukkan ke dalam cup-cup yang untuk jualan ya temen-temen nah terserah-terserah temen-temen menggunakan cup yang 16 oz seperti ini atau temen-temen bisa gunakan cup yang 14 oz dan 12 oz juga ya temen-temen nah disini kita gunakan cup yang 16 oz oke nah kita masukkan es batu di cupnya disini sampai full dan baru kita masukkan satu slice of lime atau jeruk nipis nah setelah itu baru kita ambil kuah yang kita buat tadi ya temen-temen ya ini es kut Bali yang sangat banyak banyak peminatnya temen-temen ya sangat seger rasanya itu manis sepet dan seger temen-temen ya ini sangat cocok sekali untuk ide jualan apalagi di bulan puasa seperti sekarang oke nah sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide bisnis bagi temen-temen sekalian terima kasih sudah nonton see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.